Jelang RAT ke-28 tahun buku 2023, KSP Koplit Pintu Air menggelar seminar sehari yang berlangsung di Aula Sumuriakob Kantor Pusat Pintu Air Rotat Indonesia, Kamis 23 Mei 2024. Seminar sehari bertema dengan semangat RAT ke-28 tahun buku 2023, Kita Berjalan Bersama. Bersama kita merambuh, bersama kita berbuah, dan bersama kita menuai. Menghadirkan empat narasumber, diantaranya Romanuswoga, Tokoh Kooperasi NTT, Bagus Rahman, Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkooperasian Kementerian Kooperasi dan UMKMRI, Irishyad Muhtar, Tokoh Kooperasi dan Pimpinan Majalah Peluang, Peluang News.id dan Peluang TV, serta pemateri ke-4, Samsudin Direktur PT Pandai. Ketua KSP Koplit Pintu Air, Yakobus Cano, menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi pengelola dan anggota Koplit Pintu Air di seluruh Indonesia. Seminar ini juga bertujuan untuk membentuk karakter karyawan KSP Koplit Pintu Air, serta memaksimalkan kemampuan dalam diri karyawan agar dapat bekerja sesuai visi dan misi lembaga. Kalau saya melihat dan mendengar langsung, itu sangat bermanfaat akan keberlangsungan koperasi ini. Karena pertama itu untuk koperasi modern, digitalisasi. Lalu kemudian yang berikutnya itu, itu yang pertama itu dibawakan oleh Pak Bagus Rahman. Lalu kemudian ini Kofadis Koperasi Indonesia, Tantangan dan Ancaman, itu dibawakan oleh Bapak Irsyad Mukhtar. Dan tokoh koperasi, Bapak Roman Foga, itu rasa memiliki koperasi dan pelayanan yang baik. Lalu kemudian mitigasi asuransi untuk kita punya DAPRMA yang, awalnya itu DAPRMA, sekarang kan beralih ke New DAPRMA PT Pandai. Yang Pak Saksuddin yang membawakan. Sementara General Manager Pintu Air, Gabriel Pitos Rawatun, menjelaskan Koplit Pintu Air harus siap diri dengan segala jenis perkembangan zaman dan teknologi yang saat ini tidak terbendung. Dia berharap agar KSP Kopit Pintu Air terus berkembang pesat dalam mewujudkan target 1 juta anggota di tahun buku 2025 nanti.